Intro Sebelum kalian nonton video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Thank you, selamat menikmati video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Donisa Putra Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 Pada video kali ini saya akan membuat video wawancara dengan pemilik usaha bank kelas yang berada di sekitaran daerah saya Sebelum melakukan wawancara, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelasan dan apa itu kewirausahaan Dapat dijelaskan bahwa pengelasan adalah sebuah ikatan karena adanya proses metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan cair Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa pengertian LAS adalah sebuah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas Baik sumbernya dari panas alilan listrik maupun api dari pembakaran gas Selanjutnya, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu Lalu, apa kaitannya dengan pengelasan dan wirausaha? Setelah kita ketahui pada pengertian kewirausahaan sebelumnya dan kita kaitkan dengan pengelasan Kita harus memiliki visi, visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang baik dalam memanfaatkan pengelasan Kalian bisa membuat ini, membuat ini, membuat ini, membuat ini, dan membuat ini Dapat dilihat seperti contoh berikut Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke video wawancara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sekarang sudah berada dengan Bapak... Siapa Bapak namanya, Pak? Bapak Deddy ya Baiklah, kita akan melakukan wawancara dengan Pak Deddy Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Danisa Putra dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Kalau boleh tahu sebelumnya, apa nama Bengkelas yang Bapak diadikan ini? Dua Putri Itu nama Bengkelas ini terinspirasi dari apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Dari sendiri dan keluarga, sebab saya punya dua anak Putri Anak, dua Putri ini ya Sejak kapan Bapak merintis usaha ini, Pak? Kalau saya melintis di Pekalambalai sudah sekitar 4 tahun Kalau di Pekalambalai kurang lebih 6 tahun itu Oh, jadi waktu di Pekalambalai ini 4 tahun Jadi sebelumnya itu pernah mendirikan bengkel? Sebelum di sini ya, Pak ya? Ya Kalau sebelum itu bengkelnya apa namanya, Pak? Itu sebelum bengkel itu Tanjung Steel Oh, jadi Bapak ini sudah dua bengkel ya, Pak? Untuk latar belakang berdirinya usaha ini, Pak Apakah Bapak sebelumnya pernah sudah memiliki skill mengelas ini Atau baru mencoba-coba untuk memulai usaha ini, Pak? Kalau masalah skill saya sudah meninggalan dari tahun 2000 Sama sekolah Itu dari saya kenek sampai tahun 2008 Saya nukang Alhamdulillah di 2010 saya membuka derit Oh, jadi latar belakangnya itu dari pengalaman yang terakhir Dari pengalaman, iya Nah, kenapa Bapak memilih usaha ini? Kan banyak tuh, Pak, jenis usaha lain Kalau kan Bapak memilih membuka bengkelas ini apa, Pak? Bagi saya itu sudah kehidupan ya Oh, sudah menyatu ya, Pak ya? Dalam diri Bapak ya, Pak ya Pertama usaha ini berdiri Apakah yang Bapak alami dari segi kendala maupun segi keuntungan? Segi kendalanya, iya Kadang kita ugi Ugi dari bahan, tidak tentu kan Kadang naik Apakah ada perbedaan dari usaha Bapak sebelumnya yang pernah Bapak buka dengan bengkel yang sekarang ini? Kalau di perembang, banyak saingannya Kalau di sini kan, lebih sedikit saingannya Itu kebedaannya Kebedaannya paling menonjol, Pak Bapak ya? Kalau di perembang, setiap loyang itu ada, namanya bengkelas Bukan setiap jalan Nah, untuk barang Barang apa saja yang bisa dibuat di bengkel Bapak ini, Pak? Barang besi maupun standis Barang besi maupun standis itu Darah bentuk apa, Pak? Tralis atau apa, Pak? Tralis Pagar Kanopi Holling doll Dan falling gate Jadi banyak sekali, Pak ya Dan sebagainya Semuanya bisa lah, kira-kira Untuk bahan, Pak Dari mana Bapak memperoleh bahan untuk membuat barang-barang yang Bapak sebutkan tadi, Pak? Saya beli di depan rumah sakit umum daerah Bajuasi Nah, untuk harga barang yang Bapak beli itu apa tergolong mahal, Pak? Membuat barang tersebut, Pak? Itu menurut standar itu Sudah pas harga ya? Sudah pas Jadi, Bapak hanya memerlukan ongkos untuk mengambil barang itu ya? Selain tempat-tempat tadi, Pak Adakah tempat lain yang lebih high quality tapi harganya murah? Yang bisa dianggap oleh Bapak? Ada, di daerah tempat itu ada Oh, itu pasti ada ya Kalau daerah tempat, emang kan toko-nya di mana-mana itu Tinggal saya aja yang beli di mana toko-nya di bawah Kalau di Pangan Balai, cuma satu Kalau untuk Peningkatan usaha Pada proses awal ketika Bapak mulai usaha ini gimana, Pak? Ya Goyong Jadi, peningkatannya itu Kita lakukan step-by-step Oh iya, iya Ngikutin alur gitu ya, Pak? Ya, iya Apalagi zaman ini korna ini Untuk keahlian nih, bagi orang yang ingin Teman-teman yang ingin memulai usaha seperti ini Apa sih yang harus perlu dipersiapkan untuk mulai usaha seperti ini, Pak? Skill dan kemauan Oh, jadi kita tuh pertama itu harus memiliki skill ya? Iya Dan kedua itu? Kemauan gitu Jadi kalau nggak ada kemauannya nggak bisa jalan ya, Pak? Ada skill tapi nggak ada kemauan, cuma Kalau untuk jumlah pegawai Bapak, saat ini ada berapa, Pak? Untuk saat ini ada dua Sekarang lagi tubuh, kan? Itu siapa-siapa, Pak? Kalau boleh tahu Itu ponaan ya, Pak? Ponaan ya, dua itu ponaan Dari segi persaingan di Pakalpembalai ini Tinggal persaingan usaha yang melakukan mulai sini Gantungan apa orang mulai? Adil Adil karena tidak Tidak saling kusil Tidak saling kusil Saling tabut asal ya, Pak? Saling mendukung Saling mendukung, kan? Iya, sport Nah, ini Pak Untuk teman-teman nih, Pak Apa strategi yang Bapak terapkan dalam berusaha? Dari segi strategi, Pak? Jujur Dan itu kualitas bahannya yang bagus Kalau pertama itu jujur? Iya Kualitas bahan yang bagus Tepat waktu Lain itu, Pak? Itu aja Jujur Jujur Tepat waktu, hasilnya memuaskan Memuaskan Itu strategi yang Bapak terapkan untuk menjalankan ini? Untuk biaya awal pemesanan itu Betul atau tidak, Pak? Kalau dimengkel bapaknya, Pak? Itu kalau Bahan pemesanan Iya Itu sekitar Kurang lebih 30% atau 50% itu Oh Jadi ketika orang pemesanan Dp-nya itu Seidaknya 30% Atau 50% Dari biaya dia pemesanan Oke Seandainya Jumlahnya sejuta Jumlahnya sejuta Berarti 30% Lalu 30 300 ribu Dp-nya Waktu pertama kali Bapak Mengbuat usaha Uang ini Modal Modal untuk usaha ini Bapak dapat dari mana, Pak? Dapat dari sendiri Hasil keringat Itu dari kerja sebelumnya, ya Pak? Iya, dari sebelumnya Jadi sebelumnya Sebelumnya saya Tukang jadi kubung Disitulah saya Jadi kubung Oh Modal bengkel ini dapat dari Pekerjaan sebelumnya? Tidak meminjam-minjam Tidak Hasil itulah Hasil keringat sendiri Kesulitan apa yang Bapak alami Selama menjalankan usaha ini? Kesulitannya Kadang kita Masalah Kadang janji Kadang kita tidak dapat Agar kita enakkan Masumen Gitu Kita lemak Enakkan Kedua-nya kadang Kadang kita Tiba-tiba ini Kita Ada bahan ini Bahan ini lah kan Kalau sini aman-aman Baik Kadang Sabtu Mati Itu Itulah Pukir atau berkeinginan Untuk membuka usaha lain Selain usaha-usaha Yang sudah Bapak tekunin sekarang ini Buntus Terpikin Iya Belum Masih terfokus Dalam mempertahankan ritual ini Biar teman-teman yang lain bisa Terinspirasi Suka dukanya 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 Kami yang belum selesai Duit Duit di balik ke dek Banggalo Sukanya Kami yang selesai Boleh duit banyak Nah Itu Kita beli bahan Kalau Tidak Tidak Itu Dukanya Untuk Pengelasan Yang ada di bengkel ini Pengelasan apa saja Lelaki Terakhir Lelaki 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 Terakhir Buat Baiklah Pak Terima kasih sebelumnya Untuk wawancaranya hari ini Mohon maaf sebelumnya jika saya banyak bertanya-tanya mengenai bengkel Bapak ini dan terima kasih juga karena Bapak telah menanggapi dan merespon saya dengan baik itulah dia tadi pemberit bincangan kita dengan Pak Deddy pemilik bengkel kelas 23 kita akan melanjut memancarai pemilik bengkel kelas berikutnya selamat menikmati Assalamualaikum Pak boleh bertanya Pak saya Dini Rika bisa-bisa mampir sebentar Pak untuk melakukan semua wacara saya duduk ya sebelumnya nama Bapak siapa Pak Muhammad Issa sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Rika kalau boleh tahu Pak apa nama bengkel kelas yang Bapak diedikan ini Pak tiga saudara jadi ini bengkel kelas tiga saudara sejak kapan Pak merintis usaha ini merintis usaha ini dari tahun 2003 sampai sekarang dari 2030-2020 itu lama sekali ya Pak ya 17 tahun apalah terbelakang berdirinya usaha Bapak ini dan apakah Bapak sebelumnya sudah memiliki skill mengelas atau pengalaman mengelas Pak latar belakangnya pada waktu itu saya habis kerja dari proyek karena tidak mungkin lagi kita membawa keluarga kita berjalan jauh antar ketingsi jadi saya menutupkan untuk pulang kampung datang ke kampung ini ke tanah kelahiran istilahnya itu kan saya mendirikan usaha karena selama ini saya bekerja di proyek dimana ada proyek besar seperti misalnya atau pabrik kertas misalnya kalau saya selama saya pengalaman saya ini panjang lebar jadi intinya pernah dilatuh lakali oleh pengalaman atau pabrik kertasnya ya Pak ya kan latar belakangnya kan lakang kelahiran pekerja di prasif kertas itu atau pabrik kertas sedihan kenapa Bapak masih menekankan untuk membuka pengiklas tidak membuka usaha yang lain karena di pabrik kertas dulu saya bukan yang bekerja di pabrik kertas karena kami sistemnya itu proyek membangun jadi bagian komisinya bagian komisinya bagian komisinya bagian komisinya bagian komisinya bagian komisinya pertama usaha ini dibangun apa yang Bapak alami dari segi kendala maupun dari segi keuntungan kalau segi kendala kalau pertama kali kita buka itu kan karena kita orang baru apalagi di bengkel kita sekarang ini kan tinggalnya di kampung jadi sulit untuk mencari pelanggan jadi segi kendala itu waktu awal itu kurangnya pelanggan ya Pak saya jantai nah sebelumnya apakah Bapak pernah membuka bengkel last di tempat lain atau memang saat awal sudah bertempat di sini Pak sudah pernah membuka bengkel di tempat lain kita juga sudah saya jelaskan bahwa saya pernah bekerja di tempat lain jadi untuk ini daripada kita berkiranya itu ada kerjaan di kampung kita yang menurutkan pengalaman kita tadi untuk pengalaman yang telah lalu itu maka kita usahakan kita membuka bengkel di sini karena satu-satunya pikiran saya waktu itu untuk di daerah kita ini kan belum ada bengkel belum ada bengkel last sampai sekarang ini belum ada saya sendiri untuk di daerah kita ini ini pertama berdirinya langsung sebesar ini atau waktu itu kecil-kecilan terlebih dahulu pertama itu waktu berdirinya cuma kita mengadakan mesin last cuma ada last carbate itu aja cuma kecil-kecilan dulu tidak menyangka kalau sampai segini sebesar ini sampai semua pelanggan dari di antar provinsi pun ada ke sini sekarang sudah lumayan menyebar luas ya Pak nah untuk barang apa saja sih yang bisa dibuat di bank kelas Bapak ini kalau pembuatan bank kelas saya sebenarnya tidak ada barang barang yang dibuat tapi begitu pelanggan yang datang itu dia mau membuat misalnya memang kerjaannya beras seperti servis tasis mobil membuat tasis pengalasan serumung kardan asmalang itulah yang saya kerjakan setiap hari kalau untuk pengalasan bodi bodi mobil istilahnya jarang karena saya yang gak mau karena kalau kita mengalas bodi itu kita langsung itu pengecetan sedangkan saya tidak ngecet kalau kita mengadakan pengecetan yang jelas kita menambah modal lagi seperti melihat lecek kompresor jadi saya enggak kalau bodi itu kurang saya tapi kalau masalahnya pengalas bahan yang istilahnya untuk konstruksi saya bisa untuk konstruksi ya Pak ya konstruksi mobil dari mana Bapak memperoleh bahan untuk membuat konstruksi tersebut kalau untuk memperoleh bahan itu kita berjanji sama pelanggan perjanjian kalau nyasanya dia mengadakan ya kita cuma hanya mengerjakan mengambil upah tapi kalau misalnya dia menerima bersih kita terpaksa membeli upasan pengalaman di sini kan di toko-toko sana yang gak ada di toko kita belinya di Palembang seperti di Dogat itu ada di Cinde pun ada untuk jumlah pegawai Bapak saat ini ada berapa Pak? kalau untuk pegawai saat ini ada 3 orang 3 orang sekarang ada 3 orang pegawainya Bagaimana usaha peningkatan proses awal Bapak ketika memulai usaha ini? kalau untuk meningkatkan proses awal kita itu harus bagus bagus terutama kualitas kalau pekerjaan kita aja leh kemana mungkin lah orang datang ke sini lagi pelanggan tapi kalau kualitas kita bagus semua orang datang ke sini apalagi misalnya satu orang supir bisa membawa 10 orang ke sini karena di sana misalnya di daerah sana kualitasnya bagus pengalasannya kuat nah itu jadi peningkatan untuk proses awal itu harus diperbaiki dari segi kualitas dari segi kualitas dimana-manapun walaupun pekerjaan besar kalau kualitasnya jelek tak mungkin lagi satu kali itu cukup sudah pelanggan bagaimana sih Pak keahlian yang kita butuhkan untuk mempertahankan usaha ini Pak kalau kemasalah keahlian kita berdasarkan pengalaman yang sudah ada pengalaman yang pernah kita alami dan bekerja dulu kan yang saya jelasin pernah bekerja misalnya di proyek kertas di NAPV baikpun di perawar maupun di pusri di publik semen di Suraku saya pernah juga kerja di sana di Suraku di pabrik nekkel itu itu kan sedangkan saya bekerja itu dulu kan semuanya merasakan kualitas karena buru saya waktu itu bukannya orang sini semua proyek itu kan pasti ada orang luarnya jadi untuk mempertahankan itu dari segi pengalaman itu harus dipertimbangkan kembali ya Pak harus dipertimbangkan bersesuai dengan pengalaman kita apa yang kita dapat dari orang-orang yang telah mengajari kita dulu sekarang nih Pak dari segi persaingan bagaimana tingkat persaingan usaha Bapak yang dijeluti sekarang ini kalau masalah persaingan kalau untuk di kampung kita ini kan tidak ada tapi kalau di luar dari kampung kita itu banyak tapi banyak persaingan itu seandainya orang itu satu di tempat misalnya di daerah kabupaten pengambalai satu kali dia mengelas tidak bisa kualitasnya dijamin kalau dijamin satu kali dia ngelas sudah patah misalnya satu minggu jalan akhirnya dia lari disini sedangkan kita disini bisa mencapai satu tahun makanya orang yang sudah lari ke bengkel-bengkel lain itu akhirnya lari ke kita jadi kalau kita mempertahankan persaingan ini Bapak masih bisa bersaing masih menyimbang untuk keluarga masih menyimbang dengan kualitas kalau kita ada memang kualitas tidak mungkin kita sampai begini untuk kondisi kalau bapak sekarang ini bagaimana Pak? kalau untuk kondisi sekarang ini agak lumayan dulu kan kita merintis dari kecil sampai sekarang ini dulu kan kita cuma hanya sendiri sampai sekarang ini kita sudah memegang pernah dulu waktu sudah berjalan 10 tahun kita mau sampai memegang karyawan 5 akhirnya ada yang mukul warga karyawan tadi jimna warga membuat bengkel tempat lain hasil dari pendidikan kita sampai sekarang ini kita ambil lagi karyawan ada 3 jadi untuk kondisi sekarang ini stabil kalau di matematik seperti ini kan stabil nah strategi yang Bapak terapkan atau manajemen apa yang Bapak terapkan untuk mengatur usaha ini kalau manajemen saya jelaskan jadi kita mengikuti apa yang sudah kita alami kalau manajemen kita misalnya besar lah pasak daripada tiang ya jelas rumuh lah kita kan harus ada hitung-hitungannya nah itu untuk peraturan kepada anak buah apakah anggap person harus semang waktu atau gimana kalau peraturan itu kita malum lah karena kita bengkel orang tapi seandainya pekerjaan kita rutin seandainya ada borongan dia harus aktif jadi fleksibel untuk biaya awalnya itu besar atau tidak kalau biaya awalnya karena pada jaman itu kan tahun 2003 dibandingkan dengan rupiah sekarang itu berbeda pada bengkel awal pada modal awal itu cuma saya memilihkan dana itu membeli disinilah seterah aku sampai kami kita menyiapkan dana 25 juta 25 juta jadi 25 juta dari mana Pak bapak mendapatkan modal sama bank kelas ini Pak kalau 25 juta itu uangnya kan waktu sudah saya jelaskan dari tadi kan saya pernah bekerja di hasil dari kontrak 2 tahun di 2 tahun itu hasil dari pesamun itu karena uang sendiri istilahnya jadi itu full dari pesamun tanpa ada bansin dari pesamun kesulitan yang bapak hadapi biasa dalam jelasan usaha bisnis ini Pak kesulitannya itu memang seperti apa itu kesulitannya itu apalagi seperti kita ini sudah saya jelaskan dari tadi bengkelnya air istilah teposo bengkelnya bengkel kampung busannya kabupaten kesulitannya itu masalahnya bahan bahan satu bahan yang kedua itu karena kita istilahnya itu modal terutama modal karena modalnya kita agak berkurang pelanggan yang datang itu rata-rata itu banyak langkah jadi pelanggan itu sering ngebon itu sering dala ya kendala sering ngebon jadi kita itu menutupi dahulu nah apakah sebelumnya bapak pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha lain selain usaha yang bapak beluti sekarang ini pak kalau untuk membuka usaha lain saya tidak memikir karena kita itu kita kan banyak pekerjaan lain istilahnya menyadapkare karena pekerjaan kita mengkel khusus untuk buka setiap hari pelanggan itu datang setiap hari ya kita tidak menolak kalau untuk pindah ke tempat lain itu kurasa belum ada pikiran saya karena terutama badan saya sudah keluar mungkin nanti kalau misalnya anak buah tadi sudah ada yang bisa untuk menurutkannya mungkin kita cuma hanya sanggayanya dia yang menolaknya kita cuma hanya ceritakan sedikit suka dan dukanya dalam menjalankan suha dan dukanya kalau sukanya itu apabila ada peruntungan semua orang suka kalau dukanya saya bilang tadi apabila orang utang jadi sukanya untung dukanya itu orang utang enak kalau utang itu satu minggu dia berjanji dibayar ini membayarkan minggu misalnya saya bayar hari kemis hari kemis habis-habis biar bersumur hidup hari yang dibayar nah itu sukanya baiklah itu sebelumnya terima kasih untuk wawancaranya mohon maaf jika saya terlalu banyak bertanya disini saya pamit untuk diri terlebih dahulu baiklah teman-teman itulah video wawancara saya tadi dengan Bapak Muhammad Islah nah bagi teman-teman yang ingin memulai usaha bing kelas pikirkan terlebih dahulu secara matang-matang dan jangan terburu-buru terima kasih baiklah teman-teman disini saya akan menyimpulkan hasil dari video wawancara ini untuk menjadi seorang yang sukses itu tidaklah mudah akan banyak sekali rintangan untuk menjadi sukses seperti yang kita inginkan sukses bukanlah hal yang instan dari pengalaman beberapa pemilik bengkel tadi terdapat pelajaran yang penting yang dapat diteladani yaitu sebagai wira usaha sejati kita harus jeli melihat peluang percaya diri mampu memanfaatkan pengalaman kita tekun selalu berpikiran positif dan berani untuk mengambil resiko seperti inilah visi yang saya maksud pada awalan video tadi bagi teman-teman yang semangat untuk berwira usaha mental dan semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan sejak dini walaupun bengkel yang saya wawancarai tidak terlalu besar teman-teman bisa membuat usaha bengkelas dari kecil terlebih dahulu untuk menjadikannya lebih besar karena wira usaha adalah penyokong utama kebangkitan ekonomi suatu negara semakin banyak jumlah wira usaha dalam suatu negara semakin besar potensi negara tersebut untuk menjadi negara maju menjadi wira usaha adalah hak setiap individu tanpa terkecuali hal yang paling dibutuhkan dalam kewirausahaan adalah sikap dan mental wira usaha yang kokoh penuh inovasi dan tidak takut gagal dalam menghadapi rintangan sehingga keberlanjutan usaha akan tetap terjaga mungkin itu saja yang tempat saya sampaikan di video kali ini teman-teman tetaplah semangat jangan pernah menyerah jika kalian mau berwirausaha cobalah kalian pasti bisa intinya kalian harus memiliki visi berani mengambil resiko dan selalu berpikir positif keluarkan mental dan semangat kalian dalam berwirausaha saya doni samputra pamit undur diri sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PTM bongkar selamat menikmati